Oke brother, ketemu lagi dengan saya Koendra Di video kali ini kita akan review prosesor digital dari asli dengan tipe Super K Jadi disini sudah ada contoh barangnya Seperti ini, untuk ukurannya ini 1U Kalau masuk ke dalam rak ya Oke, untuk prosesor karaoke ini dibanderol dengan harga Rp 1.900.000 Dengan harga Rp 1.900.000 teman-teman sudah mendapatkan fasilitas yang luar biasa Nah, fitur yang diunggulkan disini Teman-teman nanti akan bisa full akses atau atur di handphone Android maupun di iPhone Nanti kita akan tes Langsung saja kita review tampilan depan seperti ini Disini saya jelasin di sebelah kiri Disini ada mic input A dan B Ya, teman-teman juga bisa mainkan gennya di sebelah sini Kemudian di samping disini ada USB Jadi teman-teman bisa muter lagu lewat langsung di sini USB portnya ini, lewat flash disk ya Terus ini ada U1, U2, dan U3 Ini fungsinya buat mode Mode 1, mode 2, dan mode 3 Kemudian disini ada display Nah, display ini Menurut saya untuk display ini keren banget ya Ini menampilkan dia kayak high performance Ya, seperti itu Oke, untuk display ini menampilkan menu atau volume ya Yang teman-teman bisa atur di sini Kemudian terdapat tombol next atau done Dan tombol di sini tengah ini oke Di samping disini ada input ya Nah, kalau kita tekan input Input 1, input 2, bluetooth, Udisk atau flash disk Dan optical ya Inputnya banyak banget ya Kemudian di bawah disini ada menu atau FBA Nah, menunya banyak Teman-teman bisa scroll ke bawah Ini loading mode Save mode Musik Input ya Sampai 10 pengaturan Kalau misalkan teman-teman mau exit Tekan aja langsung exit Seperti itu Kemudian di samping disini ada efek volume Mic volume dan music volume Kenapnya warna hitam di sebelah sini ya Kemudian kita lihat disini ada music EQ Echo delay Sebelah sini dia sudah ada batasnya ya Jadi teman-teman tinggal lihat saja di sebelah sini Kemudian di bawah sini Mic EQ Dan reverb EQ Equalizer-nya Jadi selain teman-teman atur echo-nya Di atas sini ini echo delay Atau repeat Kalau yang di bawah ini Sudah include reverb Jadi efeknya double ya Ada delay dan reverb Jadi mantul sekali ya Kemudian kita lihat di bagian belakang Disini terdapat input A dan input B juga Khusus buat mic Jadi teman-teman bisa pakai di depan maupun di belakang Saran saya teman-teman pakai di belakang saja Sama saja kok Lebih manis saja ya Oke Kemudian kita lihat disini ada input A dan input B Atau input 1 dan 2 Menggunakan jack RCA Disini Ada audio optical yang teman-teman bisa langsung hubungkan ke sini Kemudian untuk antena bluetooth Yang dimana untuk antena bluetooth ini nanti teman-teman bisa connect langsung di handphone Kita lihat bagian output Disini ada main L dan R Main output Kemudian ada sub out Center output Surun L dan R Left dan right ya Kemudian teman-teman bisa Ambil recording dari Prosesor karaoke Super K ini Yang terakhir disini ada RS232 Teman-teman bisa connect langsung ke laptop Oke Ada lagi disini ada input power dan on off Saklarnya ya Oke Untuk aksesoris bawaan dari asli Super K Disini ada manual buku Manual bukunya ini menggunakan bahasa Indonesia Jadi teman-teman tidak perlu bingung lagi Biasanya ada bahasa Inggris Itu jadi bingung nanti terjemahnya Dua kali kerja nantinya Nah ini menampilkan diagram Dan menu-menu yang teman-teman bisa atur di Super K ini Oke Terus ada satu unit Kabel penghubung dari laptop ke Super K Yang menekan jack seperti jack printer gitu ya Kita langsung masuk disini USB nya Oke Kemudian teman-teman mendapatkan satu buah juga Disk Yang dimana disk ini Sudah ada software nya di dalam ya Dan yang terakhir Ini ada satu kertas Ya Berisi pengontrolan Super K dengan mobile Oke Disini ada barcode Jadi teman-teman nanti bisa langsung scan aja Menggunakan aplikasi barcode scanner Atau di kamera sekarang kan sudah ada barcode nya sendiri kan ya Terus teman-teman scan Nanti diarahkan langsung ke website nya Dan langsung suruh di download Oke Kita langsung saja untuk praktekkan cara download Atau cara pengoperasian di handphone ya Ini handphone OPPO Kita buka kamera Kita langsung arahkan saja Barcode nya Nanti di tulisan ada Lihat rincian kode barcode Ini tanpa saya menggunakan aplikasi Nah ini sudah ada link nya Kita buka situs Tenang aja Ini tidak ada malware ya Jadi aman Kalau misalkan teman-teman mau download Nah disini ada tulisan Seperti Bahasa China Saya juga gak ngerti Dalam manual book nya Kita pilih yang di bawah Jangan yang di atas ya Pilih yang di bawah Oke Ini akan diarahkan Download aplikasi Kita klik undo Memulai pengunduhan Dan sekarang kita install saja Apakah anda ingin memasang K500 Nah untuk nama software nya K500 Dan sekarang kita buka saja untuk aplikasinya Disini untuk mode nya Hampir sama dengan Kayak di display nya ini Tampilannya lebih simple di handphone pastinya ya Nah disini teman-teman Pertama-tama Klik connect yang di atas ini Nah untuk nama superk nya DSPBLE009947 Kita klik Oke Nah ini sudah terhubung Kalau selagi sudah terhubung Untuk di display Sudah tulisan connect to PC Jadi sudah full access di handphone ya Teman-teman bisa turunin Naikin Atau musiknya di sebelah sini Mic nya bisa diturunin juga Efeknya teman-teman juga bisa turunkan Semua berfungsi dengan baik Nah cukup baik untuk software nya ini Karena biasanya kalau software-software seperti ini Dia agak nge-lag ya Tapi di superk ini ya Tulisannya sih 32 bitnya 32 bit itu memang Biasanya ya Bagus sekali ya Tanpa nge-lag lah Saya jelasin disini ada input Teman-teman bisa pilih input 2 Input Bluetooth Input USB dan Optical Yang teman-teman bisa atur Misalkan teman-teman ada input dari Optical Ya pilih Optical Klik OK Nanti dia akan otomatis sendiri Tekan Mute Ya akan mute sendiri ya Nah sekarang kita akan tes untuk suaranya Oke sekarang kita akan tes untuk suara dari Bluetooth Nah teman-teman kalau misalkan Mau aktifkan Bluetooth nya Teman-teman klik input ya Terus Udisk Optical Input 1 Input 2 Dan ini adalah Bluetooth nya Sekarang teman-teman bisa langsung klik aja Bluetooth Dan cari nama Bluetooth nya Yaitu DSP BT 009 Ada namanya Sendiri lah ya Oke Dan sekarang kita tinggal nyalakan musiknya aja Nah ini untuk musik volume Teman-teman bisa atur di sebelah sini Saya atur untuk bass nya ya Di bagian sini Musi EQ Saya turunin bass nya naikin lagi Saya naikin untuk triple nya Wiss mantep Dan misalkan teman-teman atur di triple Ya Di display langsung menampilkan triple yang sudah dimainkan berapa DB Disini ya Nah kalau kita standarkan ini 0 DB Ini sensitif banget Di processor Super K ini Keren banget ya Biasanya kalau ini cuman gak nampilin lah Knot atau volume nya disini Di middle frequency juga sama Ya Ini 150 Hz Ya betul Kita puter lagi Sampai full Di 6 kHz Nah 6000 Hz Ini sama persis dengan tampilan di display nya Ini sama persis dengan tampilan di display nya Middle of gain juga sama Nah Min 12 DB Kita full kan 12 DB Nah oke Kita standarkan Bass nya juga sama Ini keren banget ya Jadi kita bisa lihat presentasi Berapa Persen untuk Pengaturan Bass mid dan height nya Begitu pula juga di bass nya Bass bagian Mic ya Nah ini teman teman bisa lihat Mic Mic EQ ada tulisan di display Nah ini kalau kita puter bass nya Kita turunkan Min 20 DB Jadi Bekerja semua Di Eculisernya sini Nah sekarang kita coba EHO Menu ke 3 Nah EHO nya kita bisa turunkan Standar kan Delay 215 Level nya Teman teman bisa naikin juga Oke Volume 100% Ya Sensitif banget ya Biasanya Ya kalau kayak gini Gak ada yang sensitif sih Cuman ini Saya tes semua Bekerja dengan baik Mantul Nah Sekarang kita coba Connect langsung ke Handphone Teman teman klik connect Pilih nama Unit nya DSP PLA Dan disini udah tulisan Connect to PC Nah sekarang full access Teman teman bisa turunin Nah Ini cepat banget ya Karena 32 bit Ya itu 32 bit itu Dia tanpa delay Jadi kalau kita naikin Langsung naikin Ya Mantep ya Nah karena speaker saya Cuman 10 in Jadi Kalau saya naikin Bahasnya pecah Nah fiturnya lagi Teman teman perlu karaoke Yang namanya key control Ya Mau naik turun nada Kalau misalkan teman teman Mau turunkan nadanya Di sebelah sini bisa ya Ini input dari bluetooth pun Sudah bisa nih Teman teman lihat Saya turun Naikin key nya ya Coba naikin Musik saya naikin lagi Naikin key Sampai 7 key nya Mantep Ini normalnya Kita turunin key nya Dan satu lagi Biasanya kalau key control itu Saya sering temukannya Kalau key control yang abal-abal Nah key control nya itu Kayak aneh Atau istilahnya Kayak ngendet-ngendet ya Tapi di super K ini Tidak ada namanya Ngendet-ngendet Kita naikin lagi Turunin Untuk bassnya Oke disini Ada beberapa mode Mode 1 sampai mode 6 Nah ini namanya preset Seperti di manajemen Nah misalkan teman-teman Mau recall di mode 3 Bisa teman-teman klik Mode 3 Bentar Kita klik mode 3 Nanti dia akan recall Di mode 3 Nah selagi Tidak ada suara Nah ini input nya Balik lagi ke input 1 Tapi teman-teman harus klik lagi Karena nanti kita muter lagu Dari bluetooth Berarti teman-teman klik lagi Bluetooth BT ya Klik ok Nanti musik nya Balik lagi Seperti itu Mode 1 sampai 6 itu beda-beda Untuk pengaturannya ya Nah ini untuk Fitur yang ada di Input Atau man nya Nah misalkan teman-teman Mau play Atau pause Di sebelah sini Ini full access Ada di Handphone Next lagu pun bisa disini Walaupun teman-teman Muter lagu dari bluetooth Ini kita Next Seperti itu ya Jadi keren banget Jadi keren banget ada di Super K ini Sekarang kita masuk ke output Output di bagian sini Klik output Oke Di output nya Di sini teman-teman bisa lihat Ada main out nya Main L Dan R Suron left Right Teman-teman bisa turunin Naikin untuk volume-volumnya Di sini Gitu ya Nah ini saya main di Main R Oke Ini kita turunin Matikan ya di sini Oke Terus untuk Modenya Mode auto Sync atau dance Seperti itu ya Ini mode sync Di sini Buat nyanyi aja Seperti itu Terus misalkan mute Teman-teman bisa tekan mute Simple Cukup simple Ada Software Atau aplikasi Yang bisa Kita mainkan di sini ya Jadi memudahkan Teman-teman Menyesuaikan karakter suara Atau karakter Yang ada di speaker nya Teman-teman Bisa atur dari sini Nah sayangnya Kalau di aplikasi nya ini Tidak bisa muter Atau atur Equalizer nya Ya Equalizer nya harus Teman-teman atur Di bagian sini lagi Seperti itu ya Dan sekarang Kita akan tes Untuk suara mic nya Ini mic saya turunkan dulu Mic saya masuk Di mic 1 Atau mic A Sekarang kita tes Untuk suaranya Check 1 Check 1 Check 1 Volume nya kurang Teman-teman bisa naikin Sampai 784 Untuk volume nya Oke Kita standarkan saja Ini karena ruangnya kecil Jadi kita Di 55 Nah ini efeknya Teman-teman bisa atur Di sebelah sini Check This 1 2 Check Kalau teman-teman mau mati Matikan aja This Saya suka untuk aplikasinya Ini pekerja lebih cepat This 1 2 Check 1 This 1 Nah FBX Yang tadi saya belum jelaskan FBX ini buat vibra nya ya Jadi misalkan teman-teman Untuk vibra nya Sebentar ya Saya coba matikan Efeknya Ini Matikan musiknya deh Oke FBX kita naikin sampai 4 Jadi pas teman-teman ngomong Dia kayak Ada getaran kayak gini Ci Nah seperti itu Untuk FBX Fungsinya seperti itu ya Standar kannya aja Standar di nomor 2 Jadi misalkan teman-teman Nyanyi Yang tidak ada Vibra nya Bisa aktifkan Vibra nya ini Bagus banget nih ya Check 1 Digabung dengan efeknya Check 1 This 1 2 Check 2 This 1 Output nya Teman-teman juga bisa atur Di belakang sini juga Cukup memudahkan sekali Buat Teman-teman Aturnya ya Saya juga lupa Nah untuk bawaan Dari Super K Asli Disini teman-teman Mendapatkan remote juga Nah ini remote nya juga Ada menu Ada key control nya juga Ada Mode 1 2 sampai 6 Sama seperti yang ada Di handphone Aplikasinya Musik volume Ya Mic volume Dan efek volume Simple Cukup simple banget Sekarang kita coba Mainkan Untuk suara Yang ada di Mic Ya Teman-teman misalkan Hanya menggunakan Reverb Ya teman-teman Matikan aja Echo di sebelah sini Ini level This Matikan delay nya juga Repeat nya juga Saya matikan Nah ini hanya Echo Reverb This 1 2 Seperti ini Suaranya Reverb coba Saya matikan deh Check 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 Nah oke Kita aktifkan Saja level Repeat Atau Echo delay Echo delay Di sebelah sini Check Check Ah This 1 2 Check 1 D 1 2 Nah ini Teman-teman bisa Pilih salah satu Atau mau digabungkan Kedua Echo nya juga bisa Ya T1 2 Check 1 D1 Nah sekarang Saya coba Gabung dengan Reverb Saya naikin Volumenya Nah lebih ada Cis nya pastinya Tis 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 Repeat nya terlalu panjang Check 1 Tis 12 Nah Enak ya Jadinya pastinya Kalau buat karaoke Gapung 2 efek itu Udah Mantul sekali Tis 1 2 Tis 1 2 Untuk Equalizer nya Teman-teman Misalkan Hight nya kurang Teman-teman bisa Naikin disini juga Tis 1 Tis 1 Nah ini Hight yang ada Di mic Terus untuk Middle frequency Check 1 Tis 1 Naikin lagi Untuk middle frequency Di sebelah sini Ya Ya C 1 Ini middlenya Saya turunin middlenya Nah ini suara tengahnya Sudah tidak ada Check 1 Tis 1 Untuk bass Teman-teman juga bisa Naikin juga disini C 1 Tis 1 1 2 C 1 Tis 1 Mantul Sekali Untuk fungsi-fungsi Yang ada di Equalizer nya ini Oke Mungkin itu saja Untuk review Asli Super K Karochi Digital Audio Processor Terima kasih Yang sudah menonton video ini Jika ada pertanyaan Silahkan tinggalkan Comment di bawah Tetap subscribe Di channel Khoendra Buat Menurut saya Memberikan konten Yang lebih bermanfaat lagi Akhirnya Saya Khoendra Thanks for watching Thanks for watching Terima kasih telah menonton video ini